Terima kasih. Halaman terutama perencanaan ruang LED IPA dan kelengkapan-kelengkapan lainnya. Karena ini sempatnya baru pertama, ya wajar saja, istilahnya tidak bisa kita ciptakan karena kita juga keterbatasan dana, tidak bisa ini kita lakukan sepenuhnya. Jadi bertahap dan skala prioritasnya lah kita lakukan. Kami sudah berupaya semacam program, sudah mengajukan usul program, terutama pembangunan anak IPA ditambah ruang kelas 3, 3 buah ruang kelas. Sehingga ini akan menjadikan sekolah ini nantinya untuk anak-anak kita yang naik ke kelas 2, ke kelas 3, dan tidak direpotkan wajar dalam penyiapan sarana kelas 3. Jadi walaupun kita laboratorium IPA-nya belum dibangun untuk tahun 2016 ini, nanti akan dilanjutkan di 2017, mudah-mudahan peralatan IPA-nya sudah disupport mulai sekarang. Jadi kami mengharapkan bagian sarana-prasarana, terutama Dinas Provinsi Kalimantan Selatan, mudah-mudahan bisa membantu dalam kegiatan peralatan untuk anak-anak praktik IPA. Terima kasih telah menonton!